Bagi informasi lainnya, sebuah truk tangki Pertamina terguling dan terperosok ke parit di sisi Jalan Raya Madiun, Surabaya. Detik-detik tergulingnya, truk tersebut sempat terekam kamera warga. Beberapa saat sebelum terguling, truk tangki yang tengah mengangkut 16.000 liter solar ini tampak oleng dan hilang kendali. Saat mencapai tikungan, truk berjalan lurus keluar jalur hingga akhirnya terperosok ke parit sedalam 3 meter. Diduga kecelakaan tunggal tersebut terjadi akibat supir mengantuk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, supir truk dan kernet hanya mengalami luka ringan. Diketahui truk tangki ini tengah dalam perjalanan mengirimkan pasokan BBM dari Madiun ke Wono Asri.